Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fikri Firmanza Dari Kelopok 5 Dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Disini saya akan menjelaskan tentang Asal-usul kehidupan Secara teori ilmiah dan Islam Setiap individu pasti penasaran Tentang asal mula kehidupannya Pada zaman dahulu Mengetahui tentang bagaimana proses Pasti tentang asal-usul kehidupan Makhluk hidup di dunia Memang sukar Hanya Tuhan yang Maha Esa Yang pasti tahu tentang asal-usul dari kehidupan ini Teori ilmiah meliputi Teori abiogenesis Teori biogenesis Dan teori kosmosual Teori abiogenesis Adalah Menyatakan bahwa Makhluk hidup Berasal dari benda mati Selain itu Makhluk hidup Terjadi begitu saja Atau spontan Atau spontan Sehingga Teori abiogenesis ini disebut juga Sebagai teori Generation spontanea Peneliti teori abiogenesis Adalah Aristoteles Disini saya akan melanjutkan Dari materi sebelumnya Perkenalkan nama saya Tiara Dualisa Fitri Teori biogenesis Teori biogenesis Menunjukkan bahwa Makhluk hidup berasal dari Makhluk hidup sebelumnya Peneliti yang meneliti Teori biogenesis adalah Francisco Reddy Contoh penelitiannya Tertera pada gambar Yang di sebelahnya Yang ketiga Teori kosmozoa Teori kosmozoa ini Dapat dinyatakan Sebagai teori yang berada Di luar lingkup penelitian ilmiah Dimana Kehidupan awal Di muka bumi ini Semula diawali Dari adanya meteorit Yang jatuh Menuju bumi Meteorit ini Membawa molekul organik Ini didasarkan Pada kenyataan Bahwa meteorit Meteorit ini Mengandung molekul organik Teori yang kedua Berdasarkan teori Islam Menurut pandangan Islam Sudah jelas Bahwa Manusia pertama itu Adalah nabi Adam Yang diciptakan oleh Allah Dari tanah liat Dan dibentuk Dengan sebaik-baiknya Yang kemudian Ditiyupkan ruh Sebagaimana Yang telah dijelaskan Dalam Al-Quran Semua agama juga Mengakui Bahwa manusia pertama Adalah Adam Sebagaimana Yang telah dijelaskan Dalam kitab Suci mereka Masing-masing Menurut Al-Quran Al-Quran Menyatakan dengan Tegas Bahwa Manusia Diciptakan dari tanah Dengan berbagai istilah Seperti debu Dalam surat Al-Imran Ayat 59 Seperti tanah kering Dan lumpur hitam Dalam surat Al-Hijr Ayat 28 Dan Seperti tanah liat Dalam surat As-Safat Ayat 11 Menurut hadis Sesungguhnya Manusia itu Berasal dari Adam Dan Adam itu Terbuat Dari tanah Menurut Hadis Riwayat Bukhari Setelah Diciptakan Nabi Adam Allah SWT Menciptakan Siti Hawa Dari tulang rusuk Sebelah kiri Nabi Adam Hal ini Diperkuat Berdasarkan Hadis yang berbunyi Maka Sesungguhnya Perempuan itu Diciptakan Dari tulang rusuk Adam Menurut Hadis Riwayat Bukhari Muslim Sekian Dari kelompok kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati